Faktor utamanya kira-kira apa sih yang menyebabkan maraknya perilaku asusila di kalangan pelajar dan dunia pendidikan? Mas, ini nggak hanya ada relasi kuasa ya antara yang lebih tua dan lebih muda, bahkan di antara pelajar itu sendiri, Mas Satriwan? Ya, ini faktornya banyak. Ada faktor struktural, kultural juga ada gitu ya. Nah, memang kalau berbicara struktural tentu berbicara bagaimana regulasi-regulasi. Selama ini sayangnya, pemerintah itu cenderung reaksioner ya dalam membuat aturan. Misal, memang ada dan baru dibuat ya Peraturan Menteri Pendidikan nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan pengenanganan kekerasan di sekolah. Nah, tetapi pembentukan tim TPPK itu masih bersifat apa ya, administrasi atau formalitas gitu. Jadi, mereka juga tidak tahu harus ngapain yang namanya tim pencegahan dan pengenanganan kekerasan di persatuan pendidikan itu. Nah, yang kedua adalah tentu kita berbicara bagaimana pengawasan terhadap aturan-aturan diimplementasikan. Nah, saya melihat warga-warga sekolah atau madrasah atau pesantren atau lembaga pendidikan banyak yang belum memahami mengenai regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mencegah kekerasan seksual atau kekerasan dalam secara umum. Misalnya, undang-undang TPKS, ya kan? Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Termasuk juga undang-undang perlindungan anak misalnya. Dan yang terakhir adalah yang terbaru itu Permendiknut nomor 46 tahun 2023 itu. Nah, jadi berbicara tentang aturan, ini memang menjadi kelemahan kita gitu. Karena sekolah itu dianggap tempat yang pasti aman, pasti nyaman gitu ya. Dan sekolah itu pasti guru-gurunya melakukan perlindungan dan seterusnya. Nah, di sisi lain tidak diberikan bekal ya pemahaman yang memadai, yang komprehensif mengenai berbagai regulasi yang mengatur tentang pencedahan dan penanganan gitu, kekerasan terhadap anak. Nah, yang kedua adalah kita melihat ini penggunaan gawai, akses terhadap internet gitu ya, penggunaan apa namanya gadget. Memang pola asur kita, baik di rumah maupun di sekolah, pola ajar kita gitu ya, pola pengajaran kita juga sudah permisif gitu ya. Nah, sudah permisif serba membolehkan. Kita tahu bahwa negara-negara barat sekarang, Eropa itu sudah mulai membatasi bahkan melarang penggunaan HP di sekolah gitu. Ya kan, di kelas. Karena apa? Ada dampak buruk terhadap perkembangan psikologi anak, perkembangan sosial, emosional anak, terkait dengan penggunaan HP atau gawai pintar tadi, termasuk akses mereka yang sangat terbuka terhadap konten-konten yang berbau bullying, berbau kekerasan, berbau pornografi, bahkan judi online gitu. Nah, saya pikir ke depan, sudah waktunya kita membuat aturan gitu ya dalam rangka rencana aksi nasional tadi itu, bagaimana pembatasan atau pengaturan penggunaan gawai di sekolah.